Intro Kali ini saya akan membawakan topik yang ringan ya Yaitu tentang bagaimana cara membuat gelembung cincin Atau dalam pesa inggrisnya disebut bubble ring atau ring bubble Saya tidak tahu ya Intinya gelembung yang bentuknya bulat ini ya Kayak ban gitu Terus kalian mungkin ada sebagian sudah melihatnya di beberapa video saya Kalau tidak salah dua kali saya membuatnya ya Terus ada kawan-kawan yang penasaran nih Bagaimana sih pak cara membuatnya gitu Oke kita bahas ya Ada syaratnya nih tapi Yang pertama kalian jelas harus bisa menahan nafas di dalam air Itu yang pertama Kemudian yang kedua kalian harus bisa tenggelam Ya ke dasar lantai kolam gitu Kemudian Apa lagi Nah kalau kalian tidak bisa tenggelam Kalian carilah beban Ya pakai Entah itu batu atau besi Kalian rangkul di dada kalian gitu Kalau saya sih Tidak perlu beban lagi Karena beban hidup sudah banyak ya Tergora aja ya Oke Kemudian yang ketiga Kalian harus menutup hidung kalian Karena apa Kita melakukan ini dalam posisi telentang Jadi dalam posisi telentang Kalau kalian tidak menutup hidung Kalian akan Kemasukan air hidungnya gitu Oke Oke sekarang ke Caranya bagaimana ya Oke Ini Pertama Kalian sebelum Menyelam tadi itu Itu kalian harus Memiliki udara di dalam ya Caranya ya Ambil udara dulu Terus Tahan nafas Tenggelam Ya Terlentang di dasar kolam Lalu mulailah Gerakan mulutnya seperti ini Ini Agak seksi ya Jadi gini Mulutnya Bikin Dimonyongin gini Terus Lidahnya ditutupkan Di celah-celah bibir Seperti ini Nah jadi Bibirnya membentuk lingkaran ya Membentuk lingkaran Terus Di tengahnya Disumpat pakai lidah Kemudian lidahnya Sambil mengembuskan udara sedikit Lidahnya ditarik Nah seperti itu Kalian lakukan seperti itu Tapi Ini karena kalian di dalam air Ketika kalian menarik Nah itu Kalian harus buru-buru menutup Mulutnya Kalau enggak Terminum air itu sama kalian Jadi gini Nah setelah lidahnya ditarik Mulutnya Bibirnya buru-buru mengatup lagi Nah mungkin kalian pada percobaan pertama Enggak langsung berhasil Tapi kalau kalian melihat Ada gelembung-gelembung yang Kumpulan gelembung yang membentuk lingkaran Itu Kalian berada di jalur yang benar Coba lagi Coba lagi Sampai mendapatkan gelembung yang Tersambung mulus gitu Saya sendiri enggak selalu berhasil Tapi Sering kali berhasil ya Kadang-kadang kalau lagi beruntung Lima kali nyembur Lima kali semua jadi gitu Terus Apa lagi Intinya kayak gitu tadi ya caranya ya Terus Oh iya gini Kadang Kalian bikin cincinnya itu Besar di atas Kecil di bawah Atau Besar di bawah Kecil terputus di atasnya Nah Itu kalian bisa akali dengan cara Mungkin posisi kepala kalian Enggak pas Simetris gitu ya Enggak pas simetris dengan Dengan Apa namanya Vertikal dengan posisi vertikal Jadi kalian Kalau telentang itu Kalau kepala kalian miring ke kiri Maka nanti cenderung gelembung yang sebelah kanan itu akan membesar Kalau kalian miring ke kanan Gelembung yang sebelah kiri akan cenderung membesar gitu Jadi posisikan kepalanya dengan vertikal gitu Terus Salah satu penyebab Enggak Enggak simetris satunya itu Yaitu Waktu kalian gini ya Nah itu mungkin lidahnya Agak Cenderung ke atas Kalau cenderung ke atas Maka udara yang keluar dari posisi bawah Lebih besar gitu Dan sebaliknya Ya seperti itulah Kalian Coba-coba sendiri Lidahnya agak ke kiri Agak ke kanan Ke bawah ke atas Hasilnya bagaimana Susahakan pas tengah Sehingga terbentuk Lingkaran yang sempurna Oke Ayo kita lihat ya Bagaimana saya mencoba Bagaimana saya mencoba Nah segitu tadi Mudah-mudahan kalian terbantu Dan terhibur Jangan lupa untuk selalu saksikan Karena kadang saya membawakan Topik-topik yang ringan Seputar renang Kemudian tips-tips Secara berenang lebih nyaman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya